Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena pada hari ini kita bisa bersilaturahim dalam Zoom meeting agenda kita pada hari ini ini adalah presentasi mahasiswa dan diskusi dengan tema-tema yang telah dipilih dan aturan diskusinya sudah anda ketahui presentasinya sudah anda ketahui dan langsung saja kepada para presenter mohon siap-siap pertama Ihsan Ftaifur kemudian Sekar Apebrianti Mutmainatul Puadah Tegar Erevanto dan M Haikal Martin waktu anda hanya 5-10 menit untuk presentasi ya Oke Ihsan Ftaifur sudah tidak ada tidak ada jawaban Sekar Apebrianti Oke waktu anda sekarang 5-10 menit silahkan mulai dari silahkan Sekar sudah sudah nampak gambarnya Halo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Visabilillah takutik pangeran diponogoro dalam mengusir penjajah lalu ada pun yang menjadi rumusan masalah yalah sosok pangeran diponogoro perang jawa faktor penyebab terjadinya perang jawa perang gerilya disini saya akan membahas takutnya lalu ada faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi oleh pangeran diponogoro Nah untuk metode saya menggunakan metode kajian pustaka ya ini sebuah penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah seperti jurnal ilmiah untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penalahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevant kita lanjut ke pembahasan sebelum kita menerima perjuangan pangeran diponogoro kita menerima sosok pangeran diponogoro itu seperti apa Nah menurut Knorli pangeran diponogoro ini memiliki aura yang seperti ningrat atau bangsawan tetapi di sisi lain dia juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan juga pintar Lalu menurut General Mercosurko pangeran diponogoro ini memiliki sikap yang terbuka dan cerdas Nah selain itu menurut sumber yang saya baca juga pangeran diponogoro ini memiliki sifat yang cinta damai adapun hal-hal yang menyebabkan ia melakukan peperangan dikarenakan ia ingin membela agama dan juga rakyatnya yang kedua mengenai perang jawa Nah perang jawa yang disebut juga dengan perang diponogoro ini berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830 menurut surat min perang jawa ini dimulai dari Tegaljo Yogyakarta yang kemudian menyebar ke seluruh wilayah yang ada di pulau jawa Selanjutnya faktor penyebab terjadinya perang jawa ada banyak faktor penyebab terjadinya perang jawa baik eksternal maupun internal tetapi disini saya hanya menyebutkan beberapa saja yang pertama runtuhnya kelejaan Mataram dan berakhirnya perlawanan Raden Rode dan penjajah Belanda pada saat itu juga wafatnya Sultan Hamung Kubono III yang kemudian anaknya Pangeran Jarod yang masih berusia 13 tahun diangkat sebagai Hamung Kubono yang keempat Lalu yang kedua wafatnya Raja Muda atau Hamung Kubono IV yang menyebabkan Putra Mahkota yakni anaknya Hamung Kubono IV yang bernama Pangeran Menol yang pada saat itu masih berusia 2 tahun diangkat menjadi Sultan Hamung Kubono yang kelima Nah hal tersebut membuat Panglian Diponogoro merasa kecewa menurut Trover Panglian Diponogoro menganggap penguasa Belanda tidak menghormati hak-hak Panglian Diponogoro sebagai Putra tertua Sultan Hamung Kubono yang ketiga Lalu terakhir ialah Sultan Yogyakarta yang mengalami penurunan moral hal tersebut merujuk pada kebijakan pemerintahan Belanda yang ingin mengubah Kerajaan Keratan menjadi sebuah rumah borila atau tempat prostitusi Lalu Panglian Diponogoro juga menemukan fakta bahwa di dalam kesultanan Yogyakarta ini sering diadakan hal-hal yang berbau ke barat-baratan seperti judi, mabuk-mabukan, lain-lain Lalu ini perang gerilya Jadi Panglian Diponogoro menggunakan taktik gerilya dan ideologi perang sahil Untuk memperkuangat Panglian Diponogoro ini diberikan nama yakni Sultan Heri Cakra Kabiril Mu'minin Khalifatullah Ing Tanah Jawa Selain itu, taktik lain yang dilakukan oleh Panglian Diponogoro juga diantaranya ia mencoba untuk menghalangi bala bantuan dari Belanda seperti ia menebang pohon sehingga menutup jalan lalu juga ia membakar jembatan dan lain-lain Lalu Panglian Diponogoro juga menerapkan taktik yang digunakan oleh Raden Ronggo seperti menutup saluran komunikasi dan pembekalan musuh Lalu ini ada faktor pendukung Panglian Diponogoro Di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa saja yang ada adanya bantuan dari santri dan tokoh yang paling tertentu karena ini ada Kiai Mujo Nah, jadi alasan santri untuk ikut bergabung adalah karena mereka ingin membersihkan budaya Jawa dari budaya barat dan juga ingin membentuk kehidupan Islam di Jawa Lalu selain itu juga adanya keterlibatan kaum perempuan seperti Raden Ayu Serang atau Nyi Ageng Serang ya itu ibu dari Pangeran Serang Dua dan Raden Ayu Yudokusumo Nah, yang ada pun faktor penghambat dari Pangeran Diponogoro yaitu terpecahnya Pangeran Diponogoro dengan pengikut penguat ini memiliki peranan yang sangat penting dalam perang ini sehingga dengan terpecahnya Pangeran Diponogoro terpecahnya Kiai Mojo dari pasukan Pangeran Diponogoro menyebabkan puncak dari kekurangan pasukan lalu yang kedua strategi dari pihak Belanda pihak Belanda ini membangun 200 benteng yang yang berguna untuk mempersempit gerak dari pasukan Pangeran Diponogoro juga mereka ini membuat strategi untuk perdamaian jadi mereka itu menjanjikan adanya bendi gratis dan juga bajak gratis lalu berikutnya kesimpulan kesimpulannya itu adalah perang Jawa dikatakan sebagai garis batas dari sejarah Jawa dan secara umumnya sejarah Indonesia yang mulai menapaki zaman modern karena pada saat itu merupakan pertama kalinya sebuah pemberitaan kolonial Eropa menghadapi pemberantakan sosial yang berkobat di sebagian besar pulau Jawa hampir seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur serta banyak daerah lain di sepanjang pantai utaranya perang Jawa merupakan bentuk tekad dari Pangeran Diponogoro untuk mewujudkan suatu tatanan moral baru berdasarkan hukum Islam dan nilai-nilai tradisional Jawa taktik yang dipakai Pangeran Diponogoro dalam perang Jawa ialah perang gerilya dan ideologi perang sabil bantuan maupun hambatan mampu dihadapi oleh Pangeran Diponogoro tanpa mengurangi semangatnya untuk jihad visabilillah dan untuk mengorbankan semangatnya Pangeran Diponogoro disebut sebagai Sultan Yairu Chakra Kabiril Mu'minin Khalifatullah in Tanah Jawa dan ini saya gunakan hanya itu saja yang saya bisa sampaikan kurang lebihnya mengundi maafkan bila ditopi kohidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Sekar A.P. Prianti waktu Anda tepat kurang dari 10 menit berikutnya saya beri kesempatan kepada Muth Mainatul Puadah sama waktu Anda juga 5 sampai 10 menit silahkan mulai dari sekarang ada enggak orangnya kalau tidak ada ada bentar oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muth Mainatul Puadah akan mempresentasikan tentang penyebab masuknya bangsa Eropa di Indonesia next 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 lagi ini merupakan materi yang akan bahas kali ini next lagi metode-metode yang saya gunakan adalah deskriptif secara prinsip tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan menggambarkan sistematis faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antar fenomena adapun proses mencari dan menemukan sumber-sumber yang diperlukan next lagi latar belakang masuknya bangsa Eropa di Indonesia setelah jatuhnya bangsa Konstantinovel Turki Usmani dapat mengusah Konstantinovel pada tahun 1433 masa para pedagang bangsa Eropa dilarang untuk berdagang di Laut Tengah sehingga bangsa-bangsa Eropa sulit untuk memperoleh rempah-rempah peristiwa jatuhnya Konstantinovel tersebut mendorong bangsa Eropa untuk berlayar mencari jalan ke timur kedua ajaran Nicholas Copernicus keinginan untuk melakukan pelayaran mencari rempah-rempah tersebut juga didorong oleh adanya penemuan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada akhir abad kelima belas setelah melepaskan diri dari ikatan istana dan dominasi keleja Nicholas Copernicus mengajarkan bahwa bumi dan planet lain berputar mengelilingi matahari selain itu juga Copernicus mengajarkan bahwa bentuk bumi seperti bola pandangan Copernicus terwujud dalam tulisannya yang membahas mengenai pandangan bentuk bumi bola ketiga yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti penemuan kompas navigasi mesin dan peralatan kapal yang mempermudah pelayaran penemuan tersebut dapat menggantikan alat transportasi dan potunjuk arah pelayaran yang bersifat adresional maka kegiatan pelayaran tidak tergantung lagi pada alam keempat adanya perjalanan Marco Polo banyak orang-orang dari bangsa bangsa Eropa yang tertarik dengan perjalanan Makapal yang merupakan seorang musafir dari Venezia Italia yang dikatakan dalam buku Imang Gomundi yaitu berhasil menunjung India Indonesia dan China maka memberikan inspirasi bagi bangsa Eropa untuk menjalan jalan ke dunia timur kelima adanya gold glory dan gospel banyak hal yang terdorong dengan mengwujudkan semangat gold yaitu keinginan untuk mencari kekayaan glory untuk keinginan untuk mencari kejayaan dan gospel untuk menyebarkan agama Nasrani next perjalanan bangsa Portugis orang-orang Portugis merupakan pelopor untuk berlayar mencari daerah pengasih rempah-rempah keberanian orang-orang Portugis untuk menjelajahi samudah ini juga didukung oleh seorang pangeran Portugis yang bernama Henry oleh sebab itu berkembanglah pelayaran yang dipimpin oleh para pelaut Portugis seperti tokoh-tokoh Bartomeus Diaz Alfonso Albuquiqui dan falso dagama saya akan sedikit menjelaskan tentang Alfonso Albuquiqui yaitu kisahnya berawal dari beberapa tahun sesudah orang-orang Portugis sadar bahwa India yang diperkirakan merupakan salah satu daerah yang memiliki penghasilan rempah-rempah terbanyak ternyata itu salah orang-orang Portugis juga memulai mengetahui bahwa ada tempat lain yang menjadi pusat dagangan rempah-rempah di Asia yaitu Malaka oleh karena itu ekspedisi dilanjutkan di bawah pimpinan Alfonso Albuquiqui setelah sampai di perairan Selat Malaka Alfonso Albuquiqui dengan armadanya ingin menguasai Selat Malaka hal ini pula menandai jatuhnya kerajaan Malaka next perjalanan ke Spanyol dalam perdagangan bangsa Spanyol bersaing dengan Portugis dalam hal menemukan daerah penghasil rempah-rempah dalam persaingan ini pun muncul sebuah perjanjian yaitu Tordesilpas pada tahun 1496 tak menyerah begitu saja bangsa Spanyol melanjutkan penjelajahan di dunia timur ada pun tokoh-tokoh pemimpin pelayaran bangsa Spanyol yaitu Christopher Columbus Ferdinand Margeles dan Juan Sebastian de Calno next penjelajahan bangsa Belanda pada tahun 1580 Belanda terlibat kemerdekaan melawan Spanyol tahun 1568 sampai 1648 maka oleh pas Spanyol para pedagang Belanda tidak diizinkan untuk membeli rempah-rempah yang berposa kelih Spanyol Belanda beruntung karena mereka memperoleh informasi perjalanan bangsa Portugis ke Asia dan Indonesia dari Jan Jan Huygen Van Lich Houten seorang penjelajah Belanda yang ikut pelayanan Portugis sampai di Indonesia ia menulis buku yang berjudul Interregorio Vogate FT Portugis atau catatan perjalanan ke timur atau Hindia Portugis rute perjalanan ke Belanda dimulai pada tahun 1594 yang dipelopori oleh Barthez next kesimpulannya yaitu jatuhnya Konstantinovel ke tangan Turki yang mana Konstantinovel adalah Ibu Kota Romawi Timur tempat ini merupakan tempat memasuk rempah-rempah bagi bangsa Eropa ketika jatuh ke tangan Turki pasokan rempah-rempah di Eropa pun terhambat untuk mengatasi hal ini maka bangsa Eropa berusaha sendiri mencari sumber asalnya rempah-rempah dengan menjelajahi dunia timur yang masih merupakan misteri bangsa Eropa ini dengan adanya penjelajahan ini pun menyebabkan adanya imperialisme yang bertujuan untuk menguasai daerah lain guna memperoleh keuntungan dari daerah yang dikuasainya imperialisme sendiri dibagi menjadi dua yaitu imperialisme kuno dan imperialisi modern yang membedakan keduanya imperialis tersebut adalah tujuan imperialisme kuno yaitu 3G atau God, Glory and Gospel selanjutnya terus ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan terima kasih oke terima kasih Muthmai Natul Anda sudah presentasi waktunya juga tepat sekarang diteruskan presentasi untuk sodara Tegar Evanto sudah ada tidak ada terakhir kita Anda tidak menjawab mana Tegar oke waktu Anda 5 sampai 10 menit ya dari sekarang silahkan ya disini saya Tegar Tegar Evanto akan memas menjuali sistem monopoli terhadap eksplorasi rempah yang akhirnya saya bahas mengenai seputar perdagangan rempah sistem organisasi VOC mekanisme perdagangan mekanisme praktik monopoli selanjutnya adalah tanda praktik monopoli yang pertama metode kajian pustaka yang saya gunakan ini merupakan penelitian yang berdasarkan karya tertulis termasuk hasil penelitian baik yang belum dipublikasikan data-data dipotongkan dalam penelitian dapat diperoleh melalui sumber pustaka ataupun dokumen lalu yang pertama seputar perdagangan rempah perdagangan menurut pusat penelitian arkeologi nasional merupakan suatu proses interaksi antara individu atau kelompok sosial yang satu dengan lainnya untuk memperoleh komoditas dalam perdagangan terkait empat komponen pokok yaitu orang yang mengadakan interaksi barang atau komoditas transportasi atau alat yang digunakan yang keakhir yaitu kedua belah pihak yang terkait dalam perdagangan lalu komoditas salah satu komoditas terpenting dalam jaringan perdagangan masa lalu di Nusantara adalah rempah-rempah sebelum jaringan perdagangan masa lalu telah menempatkan rempah-rempah oleh komoditas utama sejak awal masa dengan adanya kontak antara perdagangan Nusantara dengan perdagangan Cina Arab dan juga India jaringan perdagangan rempah-rempah ini kemudian semakin ramai dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa lalu untuk produk ini sendiri penghasil utama komoditas rempah-rempah di Nusantara saat itu adalah Sumatera untuk Rada dan Kepulauan Maluku untuk Cengkeh dan juga Pala sehingga terbentuklah jaringan perdagangan Nusantara bagian barat sebagai bandar transit utama dan Nusantara bagian Timur atau Kepulauan Maluku sebagai produsen utama Cengkeh dan juga Pala Lalu bagaimana perkembangan proses perdagangan di Nusantara sebelum kedatangan bangsa Eropa wilayah Nusantara telah terbentuk jaringan perdagangan rempah-rempah yang melibatkan pedagang-pedagang Melayu Jawa Makassar bahkan pedagang Arab dan juga Cina jaringan pedagangan ini semakin ramai dan terakhir diikuti pula oleh bangsa Belanda pada penghujung abad ke-16 yang dimana menjadi pesaing Eropa lainnya Lalu bagaimana sistem pengorganisasian VOC VOC sendiri terbentuk pada tahun 1602 dari penggabungan enam perusahaan kecil setelah kompani Van Verde yang berpangkal di Amsterdam menyelenggarakan ekspedisi yang pertama ke Asia yang dimana membuktikan bahwa orang Belanda sanggup melakukan pelayanan ke Asia sehingga hal ini pun diikuti juga untuk didirikan perusahaan-perusahaan serupa di Amsterdam Rotterdam dan di Provinsi Zealand Lalu bagaimana organisasi VOC diberlakukan di Asia dalam waktu singkat bentuk kerjasama di tingkat lokal VOC terbentuk pada tahun 1902 tadi penggabungan enam perusahaan kecil Lalu untuk pengorganisasian di Asia sendiri ini dalam OCTROI belum diatur secara jelas sehingga dalam waktu singkat terbentuk kerjasama di tingkat lokal pada 1600 komponi-komponi yang terbasiskan di Amsterdam ini melebur menjadi satu Buenner Amsterdam Ostinse dalam OCTROI tahun 1902 organisasi VOC di negeri Belanda ini digambarkan dengan jelas dan juga rinci sebaliknya pasal-pasal mengenai struktur kepemerintahan di Asia masihlah samar mula-mula komponi mengikuti kebiasaan yang berlaku sebelum tahun 1602 yang dimana Laksamana Armada yang melakukan pelayaran terlebih dahulu memiliki kuasa tertinggi di Asia Lalu pada tahun 1609 Direksi VOC memutuskan untuk menyerahkan kekuasaan sentral di Asia kepada seorang gubernur jeneral yang akan didampingi oleh Dewan Penasihat yang bernama Radfan Indi setelah berlangsung pertempuran hebat pada 1919 akhirnya dijadikanlah Batevia sebagai pusat administrasi untuk mengatur jalur pelayaran kompeni Lalu pihak yang berperan di sini adalah Direktur yang dimana menurut ketentuan OCTROI atau PIAGAM pendapatan pradirektur berupa persentase omset yang tertentu lalu ada penanam modal terus ada pemimpin pusat yang berupa heran 17 yang dimana selama abad ke-17 pedan tersebut hanya bersidang tiga kali setahun selama satu atau beberapa minggu dan terakhir ada pengurus kamar-kamar yang terdiri dari beberapa komisi Lalu bagaimana mekanisme praktik monopoli diterapkan mekanisme praktik monopoli diterapkan tergantung dengan komunitas yang berlaku yang pertama adalah cengkeh ekspedisi pertama para pedagang Belanda tiba di Maluku pada bulan Maret pada tahun 1999 yang dipimpin oleh Jakob van Hemsroth yang berhasil menjalin hubungan pedagangan dengan kerajaan itu pada kunjungan berikutnya pada tahun 1600 Belanda berhasil meyakinkan pihak kerajaan itu untuk melakukan kerjasama pedagangan serta sepakat memerangi Portugis yang dimana dalam perjanjian itu disebutkan pula bahwa pihak itu harus menjual seluruh hasil pandan cengki kepada Belanda dengan harga yang telah disepakati Belanda pun akhirnya menguasai keperluan perempah untuk menggantikan Portugis dan sejak saat itu Belanda mulai menapaki upaya monopoli dalam setiap bahan atau 550 upstern dan cempon dikenakan bayaran 56 riksdalders dari jumlah tersebut dipotong oleh pejabat pemerintah sekitar 20% kemudian 5 riksdalders dipotong sebagai hasil untuk pejabat pejabat negeri yang bersangkutan sehingga penduduk hanya menerima sekitar 30 riksdalders dalam setiap bahan cengki atas upaya Belanda untuk mengontrol harga cengkeh di Maluku lalu untuk komunitas seladar sendiri pada tahun 2015 Jen Peter Zunungkun Direktur Kantor Dagang Belanda VOC di Mantan memerintahkan untuk ekspansi perdagangan ke Jambi dengan mengirim satu kapal Andres Suri diperkaskan untuk membuka jalur perdagangan lada di Jambi lalu bagaimana upaya menuju monopoli cengkeh yang pertama adalah meredam perlawanan penguasa-penguasa lokal yang kedua itu mengadakan Hongi Tokten yaitu ekspedisi untuk yang memiliki dua tujuan yang pertama meredam produksi cengkih sehingga harganya terkontrol yang kedua menutup akses perdagangan gelap yang ketiga ada relokasi untuk memidahkan penduduk dari bukit ke lirah pesisir yang terakhir membangun sistem perbentengan lalu upaya menuju ke monopoli cengkeh belada disini ada persaingan pedagang Cina yang dimana untuk menguasai pelabuhan yang terakhir ada kontrak dagang dengan penguasa lokal lalu bagaimana tata niaga praktik monopoli tata niaga merupakan satu fasilitas untuk mendukung perdagangan berlangsung disini ada perbentengan perbentengan secara umum merupakan bangunan yang berfungsi sebagai pertahanan namun sering berbagai aktivitas yang dipusatkan dalam benteng termasuk aspek ekonomi dan juga sosial sehingga mempengaruhi fungsi benteng sebagai pusat administrasi pemerintahan dan juga perdagangan lalu disini ada pok pok merupakan area perkebunan pala yang dilengkapi dengan kompleks pengelolaan pala yang terdiri atas beberapa bangunan diantaranya ada rumah pengasapan ada rumah pengawas dan juga ada rumah bekerja di kebunan bandana sendiri lahan-lahan produktif pala ini terbagi atas beberapa persil atau perken perken ini berukuran kira-kira sekitar 12-13 hektare perken-perken tersebut diserahkan kepada pihak swasta yang umumnya adalah para pejabat atau orang-orang Belanda yang memiliki modal terus ada loji atau lodge adalah kantor dagang pada masa VOC yang didalamnya terdapat gunang komunitas gunang amunisi dan hunian bahkan difungsikan juga sebagai penteng lalu disini ada pelabuhan kondisi geografis kepulauan dan ketersediaan sumber daya alam sebagai komunitas perdagangan menjadi faktor utama terbentuknya suatu jaringan perdagangan di suantara jaringan ini sekaligus memunculkan bandar-bandar besar sebagai pelabuhan utama niaga yang saling terkoneksi satu dengan yang lainnya kesimpulannya adalah perdagangan adalah posisi interaksi antara individu atau kerempuan sosial dan yang lainnya untuk memperoleh komoditas usaha untuk memperoleh komoditas ini memunculkan suatu praktik monopoli untuk menguasai harga dan mengontrol produksinya hal ini didukung dengan sistem pengorganisasian VOC yang baik dengan praktik monopoli yang berbeda untuk masing-masing komoditas dengan kata dengan kata niaga yang memiliki fasilitas yang terbaik dan ini adalah sumber-sumber saya yang digunakan untuk menyusun makalah nanti dan memperoleh materi sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih tegar waktu Anda juga tepat 10 menit dan terakhir kita akan dengar presentasi dari saudara M. Haikal Martin sama waktu Anda juga 5 sampai 10 menit silahkan mulai dari sekarang terlihat belum Pak Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini terus aja Anda menerangkan suara Anda tidak jelas tapi terus aja jangan berhenti terus silahkan masih bisa Heikal presentasi atau tidak bisa Anda ngomong aja kalau nggak bisa kalau nggak bisa pakai powerpoint bicara aja terus 10 menit 5 sampai 10 menit silahkan Baik Pak kita bahas tersebut lagi ya Pak Nah ini dari tujuan dari tujuan HAOktro dibuat isi dari HAOktro dan sosial dan politik di Nusantara Ya baik baik langsung saja masuk ke metode yang saya gunakan pada saat ini yaitu konten analisis atau analisis isi yang merupakan sebuah metode penelitian yang tidak sama sekali menglibatkan manusia saya jadi seluruhnya melakukan media online dalam pencarian buku jurnal ilmiah ataupun surat kabar ataupun yang lainnya dari sumber yang lainnya Nah selanjutnya langsung masuk kepada tujuan dari HAOktro ini dibuat ada tiga yaitu yang pertama menyingkirkan Portubis dari Hindia Timur yang kedua menyebangsa Spanyol menginvasi kawasan Timur Santara dan yang ketiga memaksa penguasa di Jawa hanya mau pergangan VOC Nah dari ketiga tujuan ini dapat kita lihat bahwa tujuan HAOktro dibuat ini tentu murni untuk memudahkan monopoli perdagangan maupun pemerintahan pada pihak VOC karena yang poin tiga ini para penguasa di Jawa ini yang sudah berkuasa jauh sebelum VOC ini didirikan di Nusantara dipaksa untuk hanya mau berdagang kepada VOC saja dan yang poin satu dan poin dua bahwa negara Belanda ini atau VOC ini tidak mengizinkan negara lain berkuasa di wilayah kekuasaannya selanjutnya ada isi dari hak Oktro ini menurut MC Rikos yang pertama hak memonopoli perdagangan yang tentunya dari memonopoli perdagangan ini merugikan dari pihak masyarakat Nusantara jadi masyarakat Nusantara makin terkekang disini karena uang jian dengan daerah-daerah yang dikuasai dimana dengan menguasai Oke Hekel masih terus Anda masih punya waktu kalau merasa sudah cukup bilang live nampaknya ya Oke Halo Hekel Mungkin gangguan sinyal ya atau mungkin aliran listrik Jadi seperti saya katakan termasuk Anda ngabsin online juga harus segera lakukan termasuk juga mungkin yang lain Halo Hekel Tidak bisa ya Oke saya pikir cukup presentasinya dan Assalamualaikum Bapak maaf menyelat saya presentasi Anda lambat Anda terlambat jadi waktunya tidak ada dan sekarang saya ingin Halo Pak tadi ini terputus lagi ya saya pikir cukup presentasi Anda karena juga suaranya tidak terdengar dan mengalami banyak gangguan Oke cukup mohon di itu aja Oke sekarang saya ingin memberikan komentar kepada yang mengirimkan apa powerpoint yang tidak presentasi karena Anda lambat waktu ini masalah disiplin jadi online itu tidak bisa kita nunggu-nunggu harus on time jadi kalau Anda presentasi pertama harus tampil pertama tidak bisa seenaknya masuk Oke pertama Ihsan walaupun tidak presentasi tapi karena Anda sudah mengirimkan powerpoint lain saya ingin memberikan komentar judulnya etnis Tionghoa Indonesia pada masa POC saya ingin memberikan komentar kepada semuanya sejarah itu berkenaan dengan dua hal yaitu fakta dan interpretasi jadi penting fakta dan interpretasi dalam sejarah itu supaya Anda juga sebagai masa sejarah paham betul seperti Ihsan dia menggunakan istilah Indonesia Indonesia belum ada pada abad ke-16 ke-17 Indonesia itu fenomena abad ke-20 jadi sebaiknya mungkin tidak menggunakan Indonesia gunakanlah istilah yang muncul pada zaman itu etnis Tionghoa di Hindia Belanda misalnya atau di Nusantara pada masa POC kemudian ini termasuk yang lain hubungan dagang antara POC dengan Tionghoa itu tidak jelas Ishani tidak dijelaskan seperti apa yang lain yang lain juga sama ketika melakukan hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lain dan berhasil monopoli itu coba ilmu ekonominya jalan jadi penjelasan yang rasionalnya jalan sehingga tidak langsung menjudgment POC itu jahat POC itu menyengsarakan rakyat itu konsekuensi dari sebuah hubungan dagang melalui ilmu-ilmu ekonomi yang sangat rasional dan melalui perjanjian itu tidak disadari oleh sistem kerajaan-kerajaan tradisional di Indonesia sehingga akhirnya berhasil dikuasai dan dimonopoli Ishan juga tidak menyebut tentang kisah pembantian etnis Tionghoa dalam presentasinya ini penting dalam kaitannya hubungan POC dengan etnis Tionghoa di Batavia itu penting padahal menunjukkan bahwa ada dinamika ada persaingan bahkan juga ada penindasan kemudian daftar pustakanya jelas masih kurang hanya bukunya Rikleb dan Jurnal A. Dahana dosen pro di Cina di UI Jakarta coba baca bukunya Mona Lohanda Mona Lohanda seorang arsiparis dia adalah orang keturunan Tionghoa warga negara Indonesia tapi kajiannya tentang POC tentang etnis Tionghoa banyak sekali jadi mahasiswa sejarah itu harus tahu mana sumber-sumber yang standar yang seharusnya Anda gunakan kalau membahas satu topik seperti yang sering saya katakan kalau Anda membahas tentang sejarah surat kabar Indonesia pada masa revolusi harus pakai buku saya salah satunya jadi jangan yang lain-lain jadi ini Ihsan datar pusakanya Rikleb oke itu buku standar Dahana oke tapi coba baca Mona Lohanda baca juga ini buku buku standar Indonesia dalam arus sejarah yang di-editori oleh Prof. Taufik Abdullah dan Prof. Abe Lapian dan biasa juga mungkin untuk yang kontemporanya Leo Suryadinata seorang ilmuwan Indonesia yang bermigrasi ke Singapura sangat produktif nulis tentang etnis Tionghoa itu komentar saya untuk Ihsan kalau Anda mau membuat makalah lengkapnya silahkan berdasarkan komentar-komentar yang saya berikan berikutnya Sekar A. Pebrianti ya tentang P. Sabi Lila taktik pangeran di Ponogoro dalam mengusir penjajah Belanda sama saya ingin menekankan pada fakta dan interpretasi dan nanti sumber yang Anda gunakan Pebrianti tidak menjelaskan dalam judul apa itu maksud P. Sabi Lila Anda ngomongin di Ponogoro saja padahal judulnya P. Sabi Lila apa maksudnya tidak dijelaskan kemudian kalau Anda bicara tentang sosok di Ponogoro ini kembali lagi sumber standar rujukan standar jadi jangan kata Port de Kock atau kata siapa orang Jerman sambil tidak jelas bukunya mungkin Anda juga kata orang lain bacalah buku yang mengkaji khusus tentang pangeran di Ponogoro dan itu terkenal Profesor Peter Kare dari Inggris dia berdasarkan biograf di Ponogoro itu nulis biografi namanya Babat di Ponogoro itu yang harusnya Anda baca juga Peter Kare mengkajinya dan itu harusnya Anda baca sebagai rujukan utama yang tidak Anda pakai dalam sumber rujukan kemudian kemudian Anda membahas di Ponogoro ini seolah-olah yaitu hitam putih betul di Ponogoro hero Belanda ini jahat jadi kita nih sebagai guru sejarah sejarawan cobalah membuat analisis itu yang netral saja ngapain di Ponogoro itu bukan mbah kita juga General Pot de Kock itu bukan buyut kita juga jadi analisis sebab akibatnya mesti jelas saja sebenarnya Anda tadi menjelaskan sebabnya itu bukan semata-mata di Ponogoro Benciblana ini masalah internal konflik di dalam Kraton Jogja sendiri dengan meninggalnya Hamengku Bono ketiga dia serahkan ke Putra Mahkota yang masih kecil bukan ke di Ponogoro lebih-lebih setelah Putra Mahkota meninggal juga dia serahkan lagi ke orang lain jadi di Ponogoro merasa dilangkahi atau tidak dianggap manakala dia melihat kehidupan Kraton itu sudah sangat westernite sudah sangat dipengaruh oleh budaya Belanda hilang nilai-nilai keislaman sementara di Ponogoro sejak kecil yakin dipersiapkan sebagai Putra Mahkota dia mengkaji Islam secara baik itu yang tidak Anda analisis seolah-olah perang di Ponogoro itu perang antara di Ponogoro melawan Belanda saja Anda tidak melihat ini masalah hak-hak yang dilanggar oleh di Ponogoro sebagai orang yang memiliki hak untuk menjadi Sultan di Yogyakarta dilangkahi tentu ini berkat juga campur tangan dan nasihat Belanda Belanda seperti kita tahu sejak zaman POC sejak zaman Mataram dia akan mendukung Putra Mahkota yang menguntungkan dia dia tahu di Ponogoro ini sangat soleh sangat islamik orientis jadi itu akan membahayakan Belanda jadi Belanda sebagai residen atau duta besar dia menasehati agar Putra Mahkota itu diserahkan pada yang lain yang tentu menguntungkan dia dari sisi ekonomi dari sisi politik dan sebagainya analisisnya harus begitu jangan Belanda ini kurang ajar segala macam di Ponogoro ini hebat memang hebat tapi coba cause and effect sebab akibatnya itu harus rasional tidak usah hitam putih penjelasannya kemudian juga Anda memang membahas tentang Kiai Maja atau Kiai Mojo tapi tidak menyukur tentang peranan sentot Ali Basah ini penting bagi di Ponogoro bahkan setelah Kiai Mojo menyerah sentot Ali Basah juga ditangkap atau menyerah dan akhirnya dikirim ke padri sentot Ali Basah ini menjadikan perjuangan di Ponogoro kehilangan emak nah itu tidak Anda analisis dengan demikian mengapa di Ponogoro kalah mengapa bisa diatasi oleh General Dekok itu Anda tidak memberikan penjelasan yang logis seolah-olah jawabannya sudah takdir Pak itu itu tidak ada diskusi kalau gitu jadi kalau semua diserahkan pada takdir kemudian Anda tidak menyinggung tentang di Ponogoro melalui perundingan akhirnya ditangkap di Magelang dan ini punya makna tersendiri nanti pada masa revolusi Indonesia ketika elit politik kita ingin berunding dengan Belanda orang mengingatkan tentang kisah di Ponogoro kalau melalui perundingan biasanya akan ditipu dan akhirnya di jebak oleh Belanda ini tidak Anda jelaskan dalam kasus di Ponogoro termasuk juga Anda tidak menjelaskan secara detil dan maknanya apa makna pembuangan di Ponogoro ke Menado kemudian meninggal di Makassar mungkin Anda juga belum tahu makam di Ponogoro di Makassar jadi harus pergi ke sana ternyata itu benih-benih persatuan antara orang Jawa dengan orang Menado dengan orang Makassar mulai ditanam secara tidak sadar jadi Belanda membuang pejuang-pejuang Indonesia ke luar daerah itu ternyata menjadikan simpul-simpul persatuan mulai terbangun Cuknyadin dari Aceh dibuang ke Sumedang merasa orang Sunda dengan orang Aceh bersaudara Soekarno dibuang ke Ende di Flores merasa orang Flores bagian dari Indonesia begitu juga di Ponogoro jadi dibuang ke Menado dibuang ke Makassar Belanda telah membuat satu kebijakan yang sesungguhnya untuk menghukum tapi telah menjadikan simpul-simpul persatuan itu mulai bersemi jadi saya sih ingin juga Anda sebagai mahasiswa kalau Anda lahir di Bandung jangan dari SD sampai perguruan tinggi terus di Bandung sebaiknya SD di Medan SMP di Makassar SMA di Papua perguruan tinggi boleh balik lagi ke Jawa itu akan memperkuat rasa persatuan kita terakhir bukunya Peter Kare tidak digunakan termasuk juga sebaiknya baca ketua jurusan sejarah kita yang pertama Muhammad Yamin nulis tentang di Ponogoro walaupun berbentuk novel atau apa tapi menarik kisahnya baca juga Sagimun tentang di Ponogoro kemudian Anda menulis juga judul skripsi tapi cara penulisannya salah coba cara mengutip cara menulis dalam daftar pustaka itu harus betul kalau judul buku judul bukunya yang dicetak miring kalau artikel dalam jurnal jurnalnya yang dicetak miring ini tidak hanya untuk Anda tapi juga untuk yang lain kalau skripsi karena belum diterbitkan jadi yang dicetak miring itu bukan judulnya kalau judulnya dicetak miring itu artinya sudah menjadi buku kalau masih skripsi masih tesis masih disertasi yang belum diterbitkan itulah yang disetak miring itu skripsi sarjana tidak diterbitkan tesis magister belum diterbitkan disertasi dokter belum diterbitkan itu yang dicetak miring jangan lagi dicetak miring apalagi mencetak miring nama orangnya nanti orangnya dianggap miring jadi itu harus Anda tahu itu dari sekarang nanti kalau tidak tahu dianggapnya kurang piknik ditertawakan oleh para pembaca saya sebenarnya ingin menambahkan dari sekarang Anda tidak memaknai apa maksud gelar pangeran diponogoro Sultan Heru Cokro kabirul mu'minin halifatullah ing tanah jawa itu Anda tidak memaknainya dengan betul hanya menyebut saja seolah-olah itu adalah istilah yang sakti jadi diponogoro ingin menggabungkan antara legasi daripada Hindu Heru Cokro itu Ratu Adil itu Heru Cokro Sultan Heru Cokro Sultannya gelar muslim Heru Cokro itu adalah legasi dari peradaban Hindu-Buddha kabirul mu'minin dia seorang mu'minin yang hebat yang akbar yang besar the great dan seperti saya katakan dalam sejarah Islam Indonesia halifatullah ing tanah jawa jadi dia sebenarnya halifah di tanah jawa yang berhak untuk bertahta di Yogyakarta bukan anak kecil bukan orang lain sebagaimana direkomendasikan oleh Belanda jadi dia sudah mengklaim gelar ini dan dia secara kreatif memadukan antara legasi peradaban Hindu dan Islam pada dirinya sehingga mendapat sokongan mendapat dukungan yang luar biasa dari masyarakat Jawa Tengah saya pikir itu termasuk juga Anda tidak memanai apa maknanya ageng serang ini bukan serang di Banten serang memang artinya menyerang yudo kusumo nama-nama pembantu yudo perang kusumo pahlawan jadi orang jawa itu kalau ngasih nama ada maknanya Anda pikir nama suwirta tidak ada maknanya ada su itu bagus bagus agung mengapa orang jawa umumnya namanya dimula dari su su karno su harto su silo suwirta karena su itu indah bagus agung dan sebagainya jadi Anda tidak memaknai gelar-gelar itu sehingga penjelasan Anda nampaknya kering jadi nanti dalam membuat makalah lengkap coba dielaborasi diberi makna jangan memberi penjelasannya bersifat hitam putih itu untuk sekar pebrianti untuk mood mayanatul puadah penyebab masuknya bangsa Eropa di Indonesia kembali fakta dan interpretasi saya ingin kalau di polpoennya faktor kejatuhan konsertinopel itu belum jelas tapi Anda waktu menjelaskan sudah mulai ada nyambung sebab akibatnya termasuk pernyataan dunia berputar apa maksudnya tapi Anda ada penjelasan tadi dunia itu bulat itu akhirnya berputar itu kayak korsel jadi setelah dijelaskan maksudnya memberikan satu keyakinan kalau dunia itu bulat artinya siapapun kalau orang ingin pergi ke dunia timur boleh melalui arah barat nanti akan ke timur juga harusnya begitu implikasinya tapi Anda tidak hanya dunia itu berputar dunia itu seperti bola bola pingpong Anda tidak menjelaskan kolonial pentingnya Inggris tidak disinggung sama sekali padahal oke Portugis-Sepanyol adalah semacam super power abad 16-17 tapi 18-19 sudah diambil alih oleh Inggris yang jajahannya di seluruh dunia itu ya orang bilang tidak pernah ada malam hari di Inggris itu karena dimanapun jajahannya luas sekali padahal Inggris itu punya juga company dagang yang namanya EIC Indian Company jadi kalau Belanda punya POC Inggris punya EC itu tidak Anda singgung padahal penting ini negara kolonial penting abad 18-19 bahkan sampai abad 20 nah Anda tidak menjelaskan termasuk yang lain itu tadi dalam jadi antara ekspansi kolonial negosiasi dan monopoli itu dua hal yang harusnya Anda jalan ini kata kunci penting jadi negosiasi melalui perundingan itu karena orang Barat sudah mengalami zaman renesan mulai berpikir logis rasional perjanjian itu sesuatu yang mengikat dan dia sudah pakai perhitungan ekonomi jadi kalau dia ingin dengan maksud ingin monopoli dia datangi sultan atau raja itu dia tunjukkan bahwa kalau berdagang hanya dengan dia harganya boleh lebih dikit tapi semuanya harus pada dia nah raja-raja kita umumnya karena masih pandangannya belum rasional dan masih mementingkan mistik masih mementingkan yang penting hatinya baik maksudnya baik dia tidak menyadari bahwa ini perhitungan perhitungan ekonominya sangat jangka panjang jadi orang barat ini karena sudah sangat rasional melalui perjanjian dia ingin memonopoli melalui negosiasi melalui perundingan kalau perundingan itu dilanggar oleh sultan atau oleh raja ya tentu dihukum kalau tidak diserang akhirnya dikuasai karena POC ataupun Inggris punya alat untuk itu jadi tadinya pedagang kita kan karena orang tradisional oke lah ini untung nih POC ngasih keuntungan lebih daripada Portugis daripada yang lain dia terima perjanjian itu tiba-tiba dalam perkembangan selanjutnya kok ini dimonopoli kok ini rugi akhirnya tidak boleh dia mengelak dari perjanjian itu karena tidak boleh raja itu semena-mena saya orang barat sudah berpikir sangat legalistik sehingga pelanggaran perjanjian itu menjadikan kerajaan itu di ekspansi dikuasai dan disini persenjataan modern cara organisasi modern menjadi sangat berkuasa dan menang terhadap cara-cara berpikir yang tradisional itu yang menyebabkan mengapa kerajaan-kerajaan di kita akhirnya bisa ditaklukan baik melalui negosiasi ataupun akhirnya melalui ekspansi dan ketika terjadi reaksi perlawanan tidak berdaya karena ini persenjataan modern organisasi modern melawan cara-cara yang tradisional kalau Anda baca sair perang Makassar misalnya mengapa Spellman begitu hebat bisa menaklukkan Makassar itu karena Spellman sebelum bertempur dengan Laskar Makassar dia berdiskusi berdebat dengan bawahnya bagaimana strategi taktik yang sebaiknya dilakukan sementara Sultan Hasan Udin tidak melakukan perdebatan dia hanya kasih komando saja dan mungkin banyak berjikir supaya pasukannya kebal peluru bawa jimat bawa alat tradisional kalah dengan strategi taktik rasional modern yang dirancang oleh pihak kolonial jadi termasuk diponegoro saya pikir saya sebaiknya Anda mungkin ada nggak diponegoro berdiskusi dengan Imam Mojo dengan sentot Alibasa mungkin lebih banyak bertafakur ya sementara jeneral dekok dengan sistem benteng stelsel dia diskusi dengan staffnya dia merancang bagaimana cara menaklukkan pangeran dipenguruh jadi ini adalah strategi-strategi modern yang diterapkan oleh zaman renesan zaman rasionalnya Eropa menghadapi kekuatan-kekuatan tradisional yang cara berpikirnya masih mistik masih belum modern dan itu akhirnya rasionalitas seperti saya katakan bisa mengalahkan irasionalitas dan seperti saya katakan juga umat Islam ini sejak kejatuhan Bagdad akhirnya lebih mengamalkan ajarannya Al-Gajali yang lebih mementingkan hati daripada mengamalkan ajarannya Ibn Rus Ibn Sina yang lebih mementingkan rasio yang terus diamalkan oleh bangsa Eropa itu yang kemudian baru pada abad 18-19 abad 20 umat Islam melakukan pembaharuan modern bahwa umat Islam juga harus berpikir rasio itulah makna dari gerakan modernis Islam walaupun belum berhasil sampai sekarang kita masih tertinggal jauh cara berpikirnya dari dari barat oke datar pustakanya seperti biasa gunakan buku-buku standar jadi Anda harusnya gunakan bukunya Riklaef S.N.I. mungkin penting sejarah nasional Indonesia walaupun sudah direvisi oleh IDAS Indonesia dalam harus sejarah kalau membahas POC bagus baca bukunya Boxer seorang sarjana dari Inggris atau dari Belanda saya lupa tapi dia nulis POC sangat banyak dan sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia sama dengan yang lain tadi penulisan buku artikel dalam jurnal jurnal masih salah jadi kalau judul buku dicetak miring kalau artikel dalam jurnal jurnalnya yang dicetak miring jangan pengarangnya apalagi artikelnya nanti dianggap miring pengarangnya kalau belum diterbitkan skripsi sarjana tidak diterbitkan itu yang dicetak miring coba belajar kalau Anda sering membaca buku sering membaca artikel dalam jurnal harusnya sudah paham jadi karena Anda kurang piknik kurang banyak membaca akhirnya cara nulis daftar pustaka pun menjadi salah tegar ervanto termasuk Heikal Martin mohon maaf karena Anda tidak mengirimkan tapi lambat jadi saya tidak ada waktu untuk membacanya tapi Anda sudah presentasi mungkin dengar saja komentar dari teman-teman Anda di WhatsApp group sehingga Anda bisa langsung dua minggu setelah ini menulis makalah lengkap jadi saya tidak bisa memberikan komentar secara tertulis karena Anda lambat mengirimkan PowerPoint dan kepada mahasiswa yang akan presentasi minggu depan coba one day before you are present you people oke jadi satu hari sebelum presentasi itu diusahakan sudah ngirim pointers baik di ke WhatsApp group terutama supaya dibaca juga oleh teman-teman yang lain saya pikir itu komentar saya pada hari ini dan kita akan beralih ke WhatsApp group untuk melihat komentar-komentar singkat dari teman-teman Anda yang belum presentasi seperti saya katakan komentar singkatnya lebih pada isi jangan lagi ngomongin tentang cara penyampaian cara penyampaiannya bagus nanti kalau cara penyampaian Haikal Martin banyak dikecam karena sinyalnya tidak bagus jadi lebih baik pada isi Anda langsung komentarnya jangan pada cara penyampaian saya pikir itu yang boleh saya komentari pada hari ini dan mari kita akhiri sesi presentasi dan diskusi pada pertemuan kelima ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah kita akan beralih ke WhatsApp group terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Oke hampir satu jam sudah 58 menit dan ini direkam kita beralih ke WhatsApp group ditunggu komentar singkat Anda hingga pukul 9.30 Pak untuk yang presentasi hari ini nggak usah memberikan komentar kan Pak oh tidak usah tidak usah karena Anda sudah presentasi yang presentasi nggak usah memberikan komentar lihat saja komentar orang lain termasuk komentar dari saya yang kebetulan dikomentari karena point testnya dikirim satu hari sebelum itu oke boleh dari Zoom meeting ini terima kasih bye jumpa sampai minggu depan